Hewan mungil yang satu ini disebut-sebut sebagai inspirasi dalam pembuatan karakter Baby Yoda di film Star Wars. Telinga rucing, mata besar, dan jago melompat. Tak heran kalau banyak yang menyebutnya mirip dengan karakter Yoda. Walaupun ini hanya spekulasi banyak penggemar, tapi yang pasti, hewan dengan tubuh mungil ini adalah primata terkecil di Indonesia. Hewan ini bernama Tarsius. Berat badannya hanya berkisar sekitar 150 gram, dengan panjang badan 15 cm, dan lingkar mata hanya sebesar 1,6 cm. Diketahui, terdapat 8 jenis Tarsius yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara. Habitatnya adalah hutan hujan rupis, dan di Indonesia sendiri, Tarsius banyak ditemukan di hutan-hutan pulau Sulawesi. Salah satu keunikan dari Tarsius ialah makanannya. Tarsius adalah satu-satunya primata karnifora. Makanannya adalah binatang-binatang kecil seperti serangga, belalam, dan lain-lain. Berbeda dengan primata lainnya, seperti manusia dan monyet yang menjadi omnivora atau pemakan segalanya. Keunikan lainnya, seluruh jenis Tarsius bersifat nokturna atau aktif pada malam hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!